Al-Fatihah 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 lain dia tidak tahu nah pada saat ini mengetahui kalau itu haram ia wajib berhenti pertama wajib dulu berhenti ya wajib berhenti mengambil barang atau uang yang diserah belum berhenti mengambil barang atau uang tadi yang belum diserahkan rekan transaksi kepadanya jadi kalau yang belum diserahkan dia tidak terima gitu nah ini biasanya sudah terjadi ya kalau sudah terjadi itu bagaimana ada pun barang atau uang yang telah diterima dan telah digunakannya selama ini adalah miliknya dan ia tidak berdosa karena tidak mengetahui hukumnya dan semoga Allah mengampuni kelalaiannya nah yang tadi kalau tidak tahu maka ia wajib berhenti dan tidak lanjut namun kalau ya akan tetapi kalau sudah terjadi ya sudah terjadi barang sudah dimiliki namun dengan cara yang salah tadi walaupun ini seling ridho ya sudah terjadi maka barang tadi sudah dimiliki sudah sudah jadi miliknya yang sudah jadi miliknya dan tidak berdosa karena tidak tahu nah terus hal ini disesarkan atas beriman Allah Al Baqarah 275 padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah terus ayat ini menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwa harta hasil riba yang telah diterima dan telah digunakan sebelum riba diharamkan tetap menjadi milik yang menerima dan hukum orang yang tidak tahu bahwa hukum riba adalah haram sama dengan orang yang belum diturunkan kepadanya ayat yang melarang riba maka secara implisit maka secara implisit ayat ini berarti bahwa harta riba yang belum diterimanya tidak halal lagi semenjak larangan turun atau semenjak ia mengetahui hukumnya adalah haram nah kalau dia sudah tahu itu hukumnya haram ya maka yang selanjutnya tidak halal lagi untuknya ini misalnya dia pinjamkan uang pada tetangganya 1 juta rupiah dia minta tambahan 1 juta 200 sudah dibayar 1 juta 100 ribu ya kurang 100 ribu lagi 100 ribu dia tidak boleh ambil lagi ya karena dia sudah tobot untuk itu yang selanjutnya tidak boleh dilanjutkan yang sudah yang berlalu ya sudah kalau tidak tahu ya disini ya terus orang yang tahu muamalat yang ia lakukan haram nah sekarang orang yang tahu muamalat yang ia lakukan haram ya untuk orang yang mengetahui bahwa muamalat yang dia lakukan hukumnya haram namun sengaja ia langgar maka cara bertobat dari barang atau uang hasil muamalat jenis ini adalah dengan cara tidak mengambil barang atau uang yang belum diserahkan lawan transaksi kepadanya nah kalau cara bertobat dari barang atau uang yang belum diserahkan lawan transaksi kepadanya ada pun barang atau uang yang telah diterima atau yang telah habis digunakan maka ia wajib memperkirakannya dan menggantinya lalu diserahkan untuk fakir miskin atau kepentingan fasilitas umum nah sekarang yang sudah terlanjur digunakan kan sudah tahu tadi ya tapi ada yang telah habis digunakan yang telah habis digunakan ia ganti terus nah jadi istilahnya itu ia ganti dengan tujuan untuk membebaskan dari harta haram ya ingat ya terus dan dan bukan disedekahkan atas nama orang yang memberikannya karena harta tersebut telah keluar dari kepemilikan pembelinya saat ia memberikannya dengan sukarela atas imbalan yang dia dapatkan sekalipun imbalan tersebut hukumnya haram nah dan ini bukan disedekahkan atas nama orang yang beri ya atas nama orang yang beri bukan karena sudah berpindah ke pemilikan nah terus hal ini berdasarkan ini berdasarkan dalil-dalil berikut satu suatu saat nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat ibnu ludbiya untuk menarik zakat bani sulain kemudian dia datang menghadap nabi sallallahu alaihi wasallam seranya ia berkata ini adalah zakat aku serahkan kepadamu dan ini adalah hadiah dari bani sulain untukmu seketika itu juga rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar lalu bersabda ini adalah zakat aku serahkan kepadamu dan ini adalah hadiah dari bani sulain untukku nah kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata apa gerangan seorang pekerja yang kami amanahkan lalu dia datang seranya berkata ini untukmu dan ini hadiah dari masyarakat untukku andekan dia duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya apakah ada orang yang mengantarkan hadiah kepadanya demi jiwa Muhammad di tangannya tidak seorang pekerja pun yang menerima hadiah apapun melainkan hadiah tersebut akan dibawanya di atas pundaknya ya ini maksudnya hadiah semisongkok atau tips tadi dia akan membawa hadiah tadi di atas pundaknya terus mungkin seekor unta yang mengeluarkan suara keras mungkin juga seekor sapi yang menguat atau seekor kambing yang mengembek ya lalu lalu Nabi SAW mengangkat tinggi kedua tangannya sehingga lengan jubahnya turun dan kelihatan kilauan pangkal lengannya kemudian Nabi SAW bersabda Ya Allah bukankah aku telah menyampaikannya hadiah terhadap Bukhari dan Muslim ya dalam hadiah di atas Nabi SAW tidak memerintahkan hipnologiah untuk membalikan harta yang didapatkannya melalui hadiah atau sogab kepada para pemberi hadiah akan tetapi hanya menghardiknya jika harta haram yang diberikan penduduknya dengan penuh kerituan tidak menjadi milik penerima karena Nabi SAW menghardiknya juga harta haram tersebut tidak diperintahkan Nabi SAW untuk dikembalikan kepada pemberinya maka tentulah harta tersebut menjadi milik bayi tulmal atau kas negara dan pada saat bayi tulmal tidak ada maka harta haram tersebut disedekahkan untuk fakir miskin dan untuk kepentingan umum nah berarti harta tadi yang 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 ibn Lutbi ya tadi dapatkan dari tips ya dia tidak manfaatkan ya kalau ada bayi tulmal di masa Nabi SAW berarti diserahkan kepada bayi tulmal kemudian kalau itu harta tersebut tidak ada bayi tulmal untuk diserahkan berarti serahkan untuk fakir miskin dan untuk kepentingan umum dalam rangka harta tersebut dicuci ya terus dua Umar bin Khattab radiyallahu anhu juga pernah menyita harta para gubernurnya yang dianggap haram lalu ia masukkan ke bayi tulmal ya terus jika kondisi penerima harta haram yang didapat dari transaksi haram yang berdasarkan asas salibat adalah seorang fakir miskin maka ia boleh mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya hingga ia mendapatkan harta yang salah nah ini ada rincian bagus nih jika kondisi penerima harta haram penerima harta haram yang didapat dari transaksi dari transaksi haram misalnya ini ya dia jadi pekerja riba tadi ada saling ngeridok dia dia bekerja disitu dia itu ternyata hartanya cuma dari itu saja hartanya cuma dari pekerjaan tersebut dia adalah seorang fakir miskin maka ia boleh mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja hingga ia mendapatkan harta yang halal berarti jika kondisi penerima harta haram itu yang didapat dari transaksi haram yang tadi saling ngeridok ya dia itu seorang fakir miskin karena cuma dari situ saja dia bergantung kalau mesti dicuci semua ini harta ya dicuci semua harta ini maka dia tidak punya harta lagi maka dia ambil dia boleh ambil untuk sekadar kebutuhan pokoknya ya terus nah lihat ya harta haram diberikan kepada orang miskin maka harta tadi tidak jadi lagi haram di padanya terus status harta itu ditanya halal lagi baik dan jika penggunaan harta haram adalah seorang yang miskin maka ia boleh mensedekahkan harta tersebut untuk dirinya dan juga keluarganya karena pada diri mereka juga terdapat status kemiskinan bahkan mereka lebih pantas untuk mendapat harta tersebut ya terus Ibnu Maudud Ibnu Maudud berkata harta haram haruslah disedekahkan jika ia gunakan untuk keperluan pribadinya dan dia adalah orang kaya ia mesti bersedekah dengan sejumlah harta tersebut dan jika dia adalah orang miskin maka ia tidak perlu bersedekah nah misalnya orang bekerja riba ya terus ya ada orang itu bekerja riba dia orang yang kaya artinya dia masih punya penghasilan yang lain selain harta riba ini maka ia sedekahkan tadi atau dia keluarkan tadi harta ribanya namun kalau dia itu orang yang cuma punya penghasilan itu saja kalau itu ditarik semuanya dia tidak punya apa-apa berarti maka dia manfaatkan untuk kebutuhannya ia tidak perlu bersedekah karena ya sudah itu untuk dirinya terus Ibnu Taimiyah juga berkata Ibnu Taimiyah juga berkata siapa yang mendapatkan harta melalui usaha yang haram dan diberikan dengan kerelaan oleh seorang yang memberinya seperti uang hasil menjual arat uang hasil perizinahan dan upah meramal nasib maka pendapat Ibnu Taimiyah adalah jika dia tidak mengetahui hukumnya tersebut haram saat melakukannya kemudian ia tahu hukumnya haram dan bertobat maka harta itu halal dimakannya jika dia tidak mengetahui hukum tersebut haram saat melakukannya kemudian ia tahu hukumnya haram dan bertobat maka harta itu halal dimakannya terus tetapi jika ia tahu bahwa hukumnya haram sejak mula-mula membuat transaksi kemudian dia bertobat maka hendaklah ia mencedekahkan harta tersebut dan harta itu halal bagi orang miskin yang menerima sedekahnya dan jika dia sendiri berstatus fakir miskin maka ia boleh mengambil sekedar menutupi kebutuhan pokok kalau ini dia tahu harta itu haram terlanjur dia lakukan maka indahlah ia mencedekahkan harta tersebut berarti pada orang lain harta itu halal bagi orang miskin tapi jika dia sendiri berstatus fakir miskin maka ia boleh mengambil sekedar menutupi kebutuhan pokoknya terus Ibnu Rojak berkata Ibnu Rojak berkata harta yang harus disedekahkan karena pemiliknya tidak diketahui seperti harta perampokan dan titipan menurut Kodi Abu Ya'ala boleh dimakan jika pemegang harta tersebut adalah seorang fakir miskin terus sekarang kita bahas bab terakhir bab ke enam bermuamalah dengan pemegang harta haram terus baca seorang muslim yang hidup di akhir zaman ini sekalipun dia telah berusaha untuk mencari harta dengan cara halal atau telah bertobat dari hartanya yang haram namun dia tidak hidup sendiri di atas muka bumi dia tidak akan terlepas dari bermuamalah dengan orang lain jika dia menemukan rekan transaksi seorang yang melakukan transaksi halal dengannya seorang yang mendapatkan hartanya dengan jalan yang haram bolehkah dia melakukan transaksi halal dengannya seperti dia diundang oleh salah seorang kerabat untuk menghadiri jamuan makan padahal dia tahu bahwa kerabatnya ini seorang koruptor atau dia menjual sebidang tanah kepada seorang yang berprofesi sebagai rentenir apakah boleh dia melakukan transaksi dengannya tadi koruptor ngundang dia untuk makan misalnya atau yang menjual sebidang tanah kepada seorang yang berprofesi sebagai rentenir ini gimana ini saya jual tanah kepada rentenir apakah boleh dia melakukan transaksi itu dengannya terus ada dua kemungkinan yang biasa ditemui pertama seorang muslim tadi mengetahui dengan jelas bahwa harta yang dijadikan objek transaksi oleh mereka adalah harta yang diperolehnya dengan cara haram seperti rekannya menuturkan bahwa ini adalah hasil korupsi atau riba nah ini hasil korupsi atau riba ya terus yang kedua ia sebatas menduga bahwa objek transaksi berasal dari harta haram seperti rekannya adalah seorang yang dikenal sebagai koruptor namun di samping itu rekan ini juga memiliki usaha yang halal mungkin saja harta yang diberikan oleh rekannya dalam transaksi adalah harta haram dan mungkin juga harta itu diambil dari usahanya yang halal nah sekarang kita rinci bermuamalat dengan orang yang diyakini bahwa seluruh hartanya haram seluruh hartanya haram namun tentu saja kalau kita tahu dia datang dia bilang ini uang 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 hasil riba saya saya mau beli tanah kamu atau ini uang hasil riba saya saya mau traktir kamu ini diketahui seluruh harta tadi ketika bermuamalat ini haram nah baca sebuah harta haram bisa jadi keharamannya melekat pada zatnya seperti najis atau benda yang diharamkan dan bisa jadi keharamannya tidak melekat pada zatnya hanya karena cara mendapatkannya yang diharamkan adapun zatnya tidaklah haram seperti uang riba nah lihat ya ada harta itu yang secara zat itu haram seperti benda najis atau benda yang diharamkan babi daging babi itu berpindah kemanapun tidak bisa berubah jadi halal daging babi itu berpindah kemanapun walaupun yang nyembeli misalnya orang muslim sekalipun itu tidak bisa berubah jadi halal jadi secara zat itu haram ada yang secara jadi secara dilihat dari untuk cara mendapatkannya itu yang diharamkan cara mendapatkannya itu yang diharamkan nah sebentar berarti kita rinci dulu yang tadi sudah kita bahas ya tadi cara tobat dari harta haram tadi yang pertama ini yang pertemuan sebelumnya kita bahas harta haram tersebut diproleh tidak saling rita diproleh tidak saling rita kalau diketahui orang yang bertransaksi ya maka dikembalikan kalau tidak diketahui maka disedekahkan gitu ya bahasanya namun kalau harta tersebut berkembang ini harta haram ini berkembang maka nanti kalau pendapat yang paling adil modal dikembalikan kemudian nanti keuntungan dibagi dua nah sekarang yang terakhir kita bahas tadi diproleh saling rita seperti misalnya harta riba ada orang yang tidak tahu dan ada orang yang tahu orang yang tidak tahu ya sudah berarti berhenti tidak lanjut lagi namun kalau ada orang yang bermuamalat dengan harta haram ini orang yang tahu sudah terlanjur ini nah cara tobatnya ya tidak ngambil lagi tapi kalau sudah terlanjur maka ia ganti ia ganti mencuci harta tadi aslinya ini diserahkan pada bayi tulmal mencuci harta ini diserahkan pada bayi tulmal namun kalau tidak ada berarti disedekahkan bahasa bagusnya dicuci kalau disedekahkan nanti dikira atas nama orang yang memiliki enggak karena sudah jadi milik maka cuma ia ganti terus ia cuci harta tadi ia ganti dia cuci harta tadi dia sedekahkan atau dia cuci serahkan kepada fakir miskin atau fasilitas sosial gitu fasilitas umum nah sekarang kita bermuamalat ya tadi bermuamalat dengan orang yang diakini bahwa seluruh hartanya haram nah kalau dilihat dari harta haramnya ini karena dari zatnya ada juga harta haramnya itu dilihat dari cara mendapatkannya terus dimana sifat ya dimana sifat keharaman ribanya dimana sifat keharamannya keharaman ribanya tidak melekat pada fisik uang hanya saja cara keperbindahannya dari tangan pertama ke tangan kedua melalui proses riba yang diharamkan nah ini dari orang ini ini bekerja haram berpindah kepada yang lain namun diketahui nih dia ini bekerja yang haram dia bekerja riba misalnya terus maka ketika seseorang yakin bahwa uang riba tersebut yang digunakan oleh rekan transaksinya untuk pembayaran sebuah transaksi yang halal apakah sifat haramnya berpindah kepada tangan ketiga menurut kaedah syariat bahwa sifat haram ini tidak melekat pada fisik uang dan dosa riba hanya ditanggung oleh tangan pertama dan kedua saja dan tidak menjalar kepada tangan ketiga karena tangan ketiga mendapatkan uang itu dari tangan kedua melalui transaksi halal nah kalau transaksinya halal jual beli dia rentenir tapi dia lakukan jual beli datang ke warung beli sembako beli beras beli kebutuhan dia gitu kan sudah berbeda transaksinya sudah bukan lagi menerima dari pekerjaan yang bukan lagi menerima dari cara yang haram tapi ini lewat transaksi jual beli akan tetapi jika tangan ketiga mengetahui benar bahwa uang itu berasal dari uang juga berdasarkan pengakuan pihak kedua umpamanya apakah boleh juga tangan ketiga melakukan transaksi yang halal dengan tangan kedua nah kalian bisa jadi dia ngaku ini uang saya ini hasil ini uang korupsi saya ini saya mau beli tanah ini dia ngaku itu semua uang itu ini hasil korupsi misalnya dalam kasus ini tangan ketiga tidak boleh bermuamalah dengan tangan kedua bukan disebabkan bahwa fisik uangnya haram akan tetapi karena tindakannya tersebut menunjukkan bahwa ia menyetujui perbuatan riba yang dilakukan oleh tangan kedua dan dengan bermuamalah tersebut uang riba berada pada tangan kedua hakikatnya bukanlah milik tangan kedua berpindah ke tangan ketiga dan melambatkan tangan kedua untuk bertobat karena uang tersebut telah berpindah ke tangan ketiga nah jadi kalau diketahui harta tadi dia ngaku jujur kalau ini semua harta haramnya terus dia serahkan kepada pihak ketiga maka ini tidak diterima ya kalau diterima ya walaupun fisik uang bukan disebabkan karena fisik uangnya haram bukan akan tetapi karena tindakannya itu menunjukkan ia ridah ridah pada pekerjaan haramnya karena dia mau menerima-terima saja gitu ini kalau ketahui semuanya ya beda kalau dia tidak 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 akui semua artanya itu haram gak ada ya dia bekerja haram tetapi bisa jadi ini dari gajinya yang haram bisa jadi dia dapati dari yang lainnya lagi jadi gak jelas gitu kalau ini tahu semuanya maka baiknya tidak diterima karena dianggap nanti kita ridah pada pekerjaannya terus atas dasar ini para ulama mengharamkan bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa uang yang diberikannya dalam muamalah tersebut adalah uang haram yang diyakini uang tersebut uang haram ya asyai rozi berkata bermuamalah dengan orang yang diketahui bahwa seluruh hartanya berasal dari yang haram tidak dibolehkan azuhri pernah melarang tuan pemilik seorang budak wanita berzina yang mendapatkan uang yang banyak agar tidak memakan uang hasil perzinaan budaknya karena nabi melarang upah hasil perzinaan terus yang menitimnya berkata setiap harta yang merupakan hasil perampokan atau didapatkan melalui transaksi yang dilarang syariat jika seorang muslim mengetahui tidaklah ia menghindari harta tersebut maka jika engkau mengetahui bahwa seseorang memperoleh uang dengan cara mencuri atau berkhianat terhadap amanah yang diditipkan kepadanya sungguh engkau tidak boleh mengambil uang tersebut baik melalui hibah dari pencurinya atau pembayaran atas penjualan sebuah barang atau pembayaran upah atas jasa yang diberikannya kepada pemegang uang curian atau pembayaran hutang karena uang itu adalah zat uang yang dizolimi terus maksud kalimat maksud kalimat uang itu adalah zat yang dizolimi bahwa dengan berpindahnya uang haram tersebut ke pihak lain mengakibatkan pihak pertama terhalangi untuk bertobat dengan membalikan uang tersebut kepada pemiliknya jika didapatkan dengan tanpa saling ridol atau menyalurkannya untuk kemasalahan umum jika didapatkan dengan saling ridol yang diharamkan syariat seperti riba ya terus ibnu rojab berkata jika diketahui dengan pasti bahwa sebuah harta diperoleh dengan cara haram maka haram hukumnya menerima uang tersebut ibnu abdul bar menyatakan bahwa hukum haram ini merupakan izma' para ulama' jadi kalau diketahui ini harta haram murni harta haram murni maka haram untuk menerimanya ini hijwa para ulama' kata ibnu rojab terus al-hatab berkata seseorang yang memperoleh harta dengan cara haram dan harta tersebut masih utuh di tangannya hendaklah ia mengembalikannya kepada pemiliknya harta tersebut jika berbentuk barang maka tidak boleh bagi orang yang mengetahuinya untuk membelinya jika berbentuk uang tidak boleh diterima sebagai pembayaran jika berbentuk makanan tidak boleh ikut memakannya dan tidak boleh menerima jika dihadiahkan kepadanya dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka ia juga termasuk ikut merampas harta itu dari pemiliknya yang sah hal ini berdasarkan dala-dala berikut pertama diriwaiskan dari seorang ansur bahwa seorang wanita mengundang Nabi s.a.w. untuk makan di rumahnya saat kala Nabi akan menggigit daging beliau bersabda aku tahu bahwa daging kami ini diperoleh dengan tanpa izin pemiliknya wanita itu berkata wahai rasulullah aku mengutus seseorang untuk membeli kambing tetapi dia tidak mendapatkan kambing lalu aku mengutusnya untuk membeli kambing dari tetanggaku yang baru membeli seekor kambing ternyata suaminya tidak ada lalu aku mengutusnya ke istri tetangga tersebut dan dia pun memberikan kambing kepadaku tanpa seizin suaminya nah tanpa seizin suami maka Nabi s.a.w. bersabda ad-imihil usara berikanlah daging ini kepada para tawanan atau pakir artinya Nabi tidak mau makan karena tahu itu dari hasil membeli kambing tanpa seizin istri tadi jual tanpa seizin suaminya terus hadis ini menjelaskan bahwa benda yang diketahui diperoleh dengan cara haram tidak boleh diterima oleh pihak kedua sekalipun dalam bentuk hadiat dan harta haram ini haruslah disalurkan untuk kaum fakir miskin ya terus asar yang direwatkan dari Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu bahwa takkala ia mengetahui bahwa roti yang dimakannya diperoleh dengan cara haram maka beliau memutahkan kembali roti yang telah masuk ke perutnya hadis dewayat Bukhari nah asar ini asar ini menunjukkan bahwa harta yang didapatkan dengan cara haram tidak boleh dikonsumsi nah lihat ini kalau kita mengetahui kalau harta tersebut itu haram ya terus tadi jadi jika seorang itu yakin bahwa uang ribat tersebut yang digunakan oleh rekan transaksinya untuk pembayaran sebuah transaksi yang halal transaksinya halal jual beli namun dari murni dari harta dia yang haram maka tidak boleh diterima nah terus yang kedua bermuamalat bermuamalat dengan orang yang hartanya bercampur antara haram dan halal setelah mengetahui bahwa haram hukumnya bermuamalat dengan orang yang diyakini bahwa seluruh hartanya adalah haram atau harta yang digunakannya untuk bermuamalat adalah harta haram akan dijelaskan hukum bermuamalat dengan orang yang hartanya diyakini bercampur antara halal dan haram dan tidak diketahui bahwa harta yang digunakannya untuk bermuamalat adalah hartanya yang haram para ulama berbeda pendapat tentang hal ini setelah mengetahui bahwa haram hukumnya bermuamalat dengan orang yang diyakini seluruh hartanya haram tadi itu tidak boleh bermuamalat dengan dia nah saat ini kita jelaskan bagaimana kalau diakini bercampur antara yang halal dan yang haram dan tidak diketahui mana harta yang digunakannya untuk bermuamalat adalah harta yang haram jadi hartanya masih belum jelas ya hartanya masih belum jelas saya lebih cenderung kalau yang kedua ini ini kita tidak tahu pokoknya ya walaupun dia bekerja bekerja yang haram tetapi dia masih punya yang lainnya sehingga ketika dia bermuamalat dengan kita tidak jelas harta tersebut ya nah sekarang kita lihat perolah berbeda pendapat tentang kali ini pendapat pertama boleh bermuamalat dengan orang yang sebagian desa hartanya halal dan tidak boleh bermuamalat dengan orang yang sebagian besar hartanya haram ini rincian yang pertama boleh bermuamalat dengan orang yang sebagian besar hartanya halal dan tidak boleh bermuamalat dengan orang yang sebagian besar hartanya itu haram ini pendapat ulama nabi dan hambali baca Ibnu Nujim berkata Ibnu Nujim berkata jika seseorang memberikan hadiah sedangkan sebagian besar hartanya berasal dari yang halal maka boleh menerima hadiahnya dan juga boleh memakan makanan yang disuguhkannya sama tidak diketahui bahwa itu berasal dari hartanya yang haram dan jika sebagian besar hartanya haram maka tidak boleh diterima hadiahnya dan tidak boleh memakan makanannya ya kak repot ini kalau dia tahu sudah itu bekerja riba deh sedikit aja harta halal dia ya sudah gak usah makan disitu berarti Ibnu Roja berkata Ibnu Roja berkata Imam Ahmad pernah ditanya tentang harta halal bercampur dengan harta haram ia menjawab jika yang halal lebih banyak maka keluarkan yang haram dan pergunakanlah sisanya dan jika yang haram lebih banyak maka jauhilah seluruhnya waroknya jauhi seluruhnya ini disebut dalam jamiul ulum walikam dalil pendapat ini bahwa bila yang halal bercampur dengan yang haram maka yang haram lebih kuat dan hukumnya berubah menjadi haram bila yang halal bercampur dengan yang haram yang haram lebih kuat maka hukumnya berubah menjadi haram tapi ada catatan akan tetapi dalil ini tidak kuat karena bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW nah terus sekarang pendapat kedua pendapat kedua makruh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram baik yang haram banyak maupun sedikit ini terdapat sebagian ulama mazab syafi'i makruh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur halal dan haram baik haramnya banyak maupun sedikit pokoknya makruh baiknya ditinggalkan deh nah ini pendapat sebagian ulama mazab syafi'i Asyairazi Asyairazi berkata seseorang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram makruh hukumnya berjual beli dengannya makruh hukumnya berjual beli dengannya makruh terus Asyuti Asyuti berkata bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya berasal dari yang haram hukumnya makruh menurut pendapat yang terkuat dalam mazab ya terus pendapat ini pendapat ini bergadil dengan hadis yang direwetkan oleh Nu'man bin Bashir r.a bawa nabi s.w.t bersabda innal halal abayinun wal haram abayinun wabayinahu wa umur al-mushtabihat la ya'alamuhu ayak la ya'alamuha kasiru minal nas fa manittaqaw syubhahat fa qadistabro'ali dini wa irdihi wa man wakafi syubhahat fa qada wakafil haram mutafakun alaih ya sesungguhnya sesuatu yang halal telah jelas dan sesuatu yang haram telah jelas diantara keduanya ada sesuatu yang hukumnya masih samar dan tidak banyak manusia mengetahuinya maka siapa yang menjauhi hal yang samar tersebut misaya agama dan kehormatannya terpelihara dan siapa yang melakukan hal yang samar berarti ia telah jatuh dalam sesuatu yang haram ya terus hadis di atas hadis di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya disebut syubhahat yang harus ditinggalkan karena dapat mengantarkan kepada yang haram dan harta yang bercampur antara halal dan haram juga tidak jelas keharaman dan kehalalannya maka termasuk juga harta syubhahat yang harus dihindari nah terus pendapat ketiga sekarang nah kalau tadi makroh ya sebagian ulama syafi'i menganggapnya itu makroh terus pendapat ketiga bermuamalah dengan orang yang hati-harta antara halal dan haram hukumnya boleh ini pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama nah kalau banyak para ulama memilih bermuamalah dengan orang yang berhatanya bercampur halal dan haram hukumnya boleh ya terus Ibnu Hajar berkata boleh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hatanya bercampur antara halal dan haram terus Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud Radiyallahu As'ud pernah ditanya tentang hukum menghadiri jamuan makan yang dibayai oleh seseorang yang terang-terangan melakukan riba ia berkata hadirilah undangannya selamat menikmati hindangan dan dosa riba hanya ditanggung oleh pelakunya ya terus pendapat ini pendapat ini berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang Yahudi pada Allah telah menetapkan padahal Allah padahal Allah telah menetapkan bahwa Yahudi adalah pemakan riba dan harta haram Allah berfirman akaluna lissuhd mereka itu Yahudi adalah orang-orang banyak memakan yang haram Al-Maidah 42 dan disebabkan mereka Yahudi memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya hadisa 161 ya terus meskipun demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bermuamalah dengan mereka sebagian hadis yang diriwayatkan sebagaimana sebagimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi pada saat perang Khaybar berupa dambing-kambing yang telah diberi racun nah sampai racun ini itu jatuh delapan terus disini lihat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih bermuamalah padahal orang Yahudi itu orang Yahudi tadi disebutkan akaluna lissuhd mereka itu banyak memakan yang haram berarti bercampur harta mereka antara halal dan haram dan Rasul tahu itu kan dari orang Yahudi ya terus juga diriwayatkan dari Aisyah radiyallahu anha ia berkata ishtara min Yahudi yin to'aman ila ajalin wa rohanahu dir'ahu Rasulullah membeli makanan dengan cara tidak tunai dari seorang Yahudi dan menggadaikan bantuan besi beliau kepadanya lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beli makanan kebutuhan pokok berarti beliau bukan untuk hidup mewah bukan ya beliau beli untuk kebutuhan pokok beliau maka beliau berutang utangnya karena kepentingan karena kebutuhan ya bukan karena ingin dia mampu beli motor second mampu ya ah saya gengsi lah beli motor anjar aja lah beli motor baru saja ini beda Nabi ini beli makanan ila ajal ini bayarnya tertunda namun beliau untuk jaga jaga-jaga ya beliau gadaikan baju besi beliau ya beliau gadaikan apa baju besi beliau berarti disini menggadaikan boleh muamalannya dengan siapa muamalannya dengan Yahudi ya muamalannya dengan Yahudi sah atau tidak sah secara hukum sah namun ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di lain tempat itu tetap kalau dengan orang Yahudi beliau berusaha untuk mengurangi transaksi sebenarnya maka ada pasar juga yang beliau itu karena di Khaybar itu kan di Khaybar itu kan pusatnya orang-orang Yahudi mereka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk Madinah Hijrah nah mereka kemudian beralih pindah menepi ke Khaybar ya pergi ke Khaybar sana nah mereka kuasa ekonomi disitu nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin saingi beliau buka ya perdagangan juga untuk kaum muslimin ya beliau ingin narik supaya kaum muslimin itu tetap berbelanja pada orang-orang muslim dulu ya tapi sebelumnya kan orang Yahudi sudah menguasai orang Yahudi sampai karena punya banyak kartu mereka kasih pinjaman akhirnya kasih riba gitu nah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam transaksi dengan orang Yahudi nah ini cuma sekadar boleh namun kalau dalam pilihan ada muslim ada non muslim ada produk misalnya produk muslim dan non muslim ada warung ada warung muslim dan non muslim maka tetap dahulukan loyal kita adalah pada yang muslim termasuk sini mau jual beli kek mau menyekolahkan anak mau berobat di rumah sakit ya mau berbelanja dahulukan dulu yang muslim dalam hal produk dalam hal warung ya terus Wallahu Alaihi Wasallam Wallahu Alaihi Wasallam pendapat yang membolehkan bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram adalah pendapat yang kuat berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini pendapat yang dipilih oleh Nah ini dipilih oleh Imam Nawawi walaupun tadi sebagian Allah Mazhab Syafi'i tadi mengatakan makro namun Imam Nawawi menyatakan kalau hartanya bercampur halal dan haram masih boleh bermuamalah dengannya terus Al-Malibari ulama Mazhab Syafi'i wafat 987 Hijriah berkata bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya haram boleh dan boleh memakan pemberiannya sebagaimana dikuatkan oleh Al-Nawawi dalam Al-Majimu ya terus catatan perlu diingat bahwa perbedaan pendapat para ulama ini untuk kasus yang memang ditemukan tanda-tanda bahwa rekan transaksinya memperoleh harta dengan cara haram adapun jika tidak terdapat tanda-tanda yang memperoleh harta dengan cara haram maka hukumnya boleh dan tidak perlu ditanyakan kepadanya dari mana harta tersebut berasal nah kalau dia datang gitu ya ya orang ini misalnya rekan rekan transaksi tadi ini kalau diketahui memperoleh dengan cara haram ya kalau tidak diketahui dia memperoleh dengan cara yang haram dia datang aja gitu gak usah tanya-tanya ya saya mau jual rumah ini padamu kamu penghasilannya apa gak usah ditanya jual transaksi transaksi saja gitu Nabi SAW bersabda sudah makan-makan aja gak usah banyak nanya ini dapat dari mana pekerjaanmu apa penghasilannya bagaimana kalau diberi minum kata Nabi SAW minum aja gak usah tanya minumnya ini dari mana uangnya dari mana pekerjaannya dari mana repot seperti itu sama ya kita beruang malah pergi ke pasar ya ada yang jualan gitu ya sampai pun dia jualan daging ini sudah pakai jilbab nih gak usah tanya juga ya tanya ini dapatnya dari mana nyembelinya bagaimana baca bismillah atau tidak uang yang jual sudah muslim kok itulah yang kita kedepankan disini adalah husnuzon ya yang kita kedepankan ini adalah husnuzon itu kuncinya jadi gak usah banyak nanya gitu mudah kita transaksi yang heran itu kalau seorang gitu setiap masuk warung dia tanya dulu ada yang seperti itu padahal ini kan warung di negeri kita ini bukan di negeri kafe ini daerah jawa sini ini muslim ini yang lebih banyak gitu lebih dominan ya datang ke warung nanya-nanya dulu ini bagaimana prosesnya nyembelinya gimana oh repot warung nanya pun gak akan jawab kayak begitu ya dia repotkan diri sendiri sama sebenarnya kalau mau dipraktekan untuk label halal tadi ya terlalu kita bisa terapkan mungkin untuk yang besar-besar ya yang seharusnya dari dari warung ini atau restoran ini ya sudah punya label itu gitu namun kalau yang di pinggiran-pinggiran ya gak perlu tanya seperti itu buat repot nah Ibn Taymiyah berkata Ibn Taymiyah berkata barang siapa yang tidak mau bermuamalah dengan seorang muslim yang tidak dikenalnya dengan alasan khawatir mendapat hata yang haram sungguh ia telah membuat suatu bid'ah yang diadakan dalam agama Allah yang tidak berjari nah dia buat bid'ah sendiri malahan ya terus sebelum Ibn Taymiyah sebelum Ibn Taymiyah Anabawi telah berkata boleh berjual beli dengan orang yang tidak dikenal juga boleh menerima hadiah dan jamuannya dan tidak perlu menanyakan sumber hartanya karena dapat menyakiti perasaan orang yang memberikan makan kebaikan dan karena para sahabat Nabi tidak pernah bertanya kepada lawan transaksi setiap melakukan akad akan sumber hartanya nah pernah juga yang terjadi pada Nabi s.a.w. beliau itu ditanggir sahabat sahabat ini mereka dapat hadiah daging namun mereka tidak mengetahui hadiah daging ini apakah dibacakan bismillah atau katidak lantas mereka sedurkan pada Nabi s.a.w. kami boleh menyantapnya kami tidak tahu orang yang memberi ini dia ketika nyembeli itu membaca bismillah atau katidak s.a.w. mengatakan sudah makan saja sebelum kamu makan ucapkan bismillah supaya hilang seuzon kedepakan nuzon pada orang lain kemudian di bab terakhir bab ke delapan tadi bab ke tujuh ya pada bab penutup buku ini penulis merasa perlu kata beliau disini untuk menyertakan kesimpulan setiap pembahasan agar pembaca langsung dapat mengamalkannya tanpa harus dipusingkan dengan persisian para ulama serta dadali yang mereka kemukakan ada situ zakat yang belum dibayarkan adalah harta haram yang harus segera dibersihkan dari harta menunda penyerahan harta zakat kepada para mustaik seperti orang miskin dengan alasan untuk dikembangkan hukumnya juga tidak dibolehkan harta yang dihasilkan dari jual beli dengan cara terpaksa adalah haram pembeli yang setengah memaksa penjual untuk menurunkan harganya juga termasuk terpaksa gitu dan seterusnya jadi bagian akhir ini sampai beberapa halaman ini ini kesimpulan dari beliau ya sampai ini berapa lembar nih 649 tuh mau baca ini 5 pertemuan lagi ini baru selesai dibaca sendiri ya jamaah yang punya buku ya nah sampai alaman 670 649 sampai 670 saking banyak kesimpulan yang ada tipe dari beliau karena beliau punya background usul fikir ya memang pembahasannya ada masalah kemudian beliau dekatkan dengan penggambaran masalah tersebut dulu biar sempurna kemudian dekati dengan masalah hukum baru pendapat-pendapat yang ada pendapat pun ini beliau rinci satu persatu kalau ada perselisian beliau sebutkan perselisian gitu dari pendapat para ulama yang ada nah ini yang yang bagian akhir ini penutup ini ya beliau letakkan kesimpulan berarti sekitar 21 halaman 649 sampai 670 nah baru selesai di bagian 671 dan seterusnya itu daftar isi ya daftar isi di bagian di bagian 6 halaman 679 riwayat hidup penulis beliau dokter Randi Termizi lahir pekan baru tahun 1974 kalau S1 beliau di Lipia itu kan jurusan S2 beliau itu jurusan usul fikir fakultas syariah di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Saudi Lipia yang di Jakarta itu cabang dari Al-Imam Muhammad bin Saud di Saudi biasanya kalau yang S1 ya tidak langsung ke Saudi namun S1 nya di Lipia dulu baru kalau melanjut S2 dia bisa melanjutkan ke Saudi dan S3 nya beliau juga disana selesai beliau tahun 2011 setahu saya beliau pulangnya itu 2012 ke Indonesia nah terus ada karya-karya tulis beliau ada tesisnya ada disertasinya itu beliau tinjau tahkik masyarakat syafi'iyah fima ikhtalafu fi min al-masail al-usuliyah fima bahisi al-hukmi asyari'iyah wal-adilah wal-adilah nah itu nah untuk kesempatan berikutnya insya Allah dari hari Senin besok Senin kita mulai lagi dari awal saya kaji lagi dari buku yang sama nanti insya Allah kita kaji dari awal coba di ini nah untuk kesempatan berikutnya insya Allah dari hari Senin besok ini kita kita nanti kaji dari hari Senin buku ini kita ulang lagi karena sebenarnya live di Youtube itu saya baru mulai dari sepertiga setelah sepertiga dari buku ini karena sebenarnya ini kajian kelanjutan dari kajian rutin saya tiap selasa di Masjid Agung Sleman Yogyakarta nah jadi memang rekaman yang ketika di Masjid Agung Sleman belum termuat semua gitu paling yang cuma disini kita akan upload ulang lagi insya Allah lebih daripada 100 video sudah 101 video ini nanti kita akan buat di channel Romesio TV masih yang sudah rekam seperti ini sudah live akan diedit ulang lagi biar bagus yang kurang-kurang penting bisa dipotong terus kita akan ulang dari awal saya sebut dengan sekolah mu'amalat sekolah mu'amalat kalau mau beli buku ini baiknya sih punya buku pegangan ini di Tokor Wifi kita jual kalau di pasaran itu 180 ribu kita jual 150 ribu nanti bisa beli di Tokor Wifi 0852 00 171 222 2 nya 3 kali belakang 0852 00 171 222 lalu nanti karena saya menganggap ini seperti sekolah nanti mungkin ada tugas-tugas setiap kali 10 pertemuan nanti saya kasih pertanyaan yang penting nanti lewat Google Form saya biasanya pakai telegram lihat di deskripsi kajian pagi ini di channel Romesio TV ini yang mungkin nonton lewat Youtube lihat di bagian deskripsi itu ada saya buat ada link telegramnya sudah saya sertakan ada situ grup Fikimu'amalat untuk Ikhwan sendiri Ikhwan masuk di Ikhwan Akhwan masuk di Akhwan gak usah masuk di dua-dua grup gitu nah ini dibuat grup kalau grup di telegram itu masih bisa diskusi gitu nanti satu waktu saya buka diskusi tanya apa silahkan kemudian kalau waktu saya sibuk saya matikan komentar berarti tidak bisa bertanya nanti kalau saya sediakan waktu lagi silahkan untuk bertanya jadi bisa komunikasi langsung dengan saya di grup tersebut ya ada punya masalah-masalah terkait Mu'amalat ya di luar itu saya gak akan tanggapi dia tanya tentang masalah perjodohan perjodohan masalahnya nanti kajian malam itu ya bukan kajian di grup tersebut masuk sesuai dengan tema gitu jadi tema Mu'amalat tanya tentang masalah-masalah apa kalau saya bisa jawab saya akan jawab kalau tidak ya saya mungkin bertanya pada yang lainnya untuk membantu memberikan jawaban ini di deskripsi itu ada link grupnya bisa bergabung langsung ya di channel Romesio TV ya ya bagi yang dengar lewat Medsos juga cek di channel Romesio TV video ini kemudian lihat linknya linknya itu masuk disitu ikhwan masuk di grup ikhwan akhwan masuk di grup akhwan itu grup bukan channel kalau channel gak bisa saling diskusi namun kalau grup masih bisa tapi nanti masih bisa diatur untuk komen-komen yang ada nanti cuma seperlunya saja sesuai dengan tema Mu'amalat bisa bertanya disitu suatu waktu biasanya setiap 10 pertemuan saya kasih tugas saya biasanya buat lewat Google Form itu mudah cuma ya pertanyaan benar-salah benar-salah saja nanti tahu skornya gimana pemahamannya bagaimana benar-benar bisa saya hatamkan ini nanti saya juga bisa berikan sertifikat nanti saya minta izin ke Ustaz Erwandi juga untuk masalah pembelajaran tadi insya Allah dan besok besok jam 9 pagi kita akan bertemu dengan penulis ini langsung lewat kajian online ya beliau nanti akan ketemu dengan saya via Zoom kemudian saya akan siarkan lewat YouTube lewat Facebook lewat Instagram besok jam 9 pagi Sabtu jam 9 pagi sudah ada infonya di berbagai medsos rumah iso bisa ikuti itu dan pelajarannya dari jam 9 sampai 10.30 nanti saya berikan beliau kesempatan untuk materi dulu beliau berikan maka kalau ada pertanyaan yang penting bisa siapkan untuk untuk bertanya gitu nanti saya akan buka lewat WA nanti silahkan ada yang mau bertanya atau lewat YouTube silahkan ada yang mau bertanya langsung kepada beliau kalau ada tidak terganggu dengan jaringan saya nanti buka juga lewat telepon baik masih ada waktu saya beri 15 menit ya seolahnya jam 9 saya harus di Jogja juga baik kalau ada pertanyaan dari Zoom dulu silahkan ya sebentar di suara dulu Anda persilahkan kepada yang raise hand terlebih dahulu Tafad Dol kepada Bapak Faisal Bahri silahkan dibuka micnya Bapak Faisal Bahri nah om kalau begitu Anda panggilkan Ibu Ila Tafad Dol silahkan dibuka micnya Assalamualaikum 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 Silahkan Assalamualaikum ada beberapa icon saya kan baca dari HP ya yang mana ada beberapa icon saya pakai itu dari emoticon HP saya bawaan kasih saya dan saya itu bingung susan apakah ini itu termasuk menganggap sensu itu apabila setelah saya mengenai internet yang seperti ini itu gak boleh dipakai komersial saya bingung juga apakah statusnya komersial secara izin itu statusnya sudah dicek belum komersial dibolehkan enggak saya itu sudah cari kan saya sudah tadi di buat budget kalau di buat itu banyak yang bilang kalau komersial itu tidak boleh tapi saya belum tahu kegiat aset kesennya hati saya itu bagaimana sedangkan yang saya takkan saya itu kan juga bingung apa yang harus saya lakukan kayak saya juga mau tanya ke pihak HP-nya ini apakah seperti ini boleh atau tidak dan harga lisensinya itu berapa itu saya juga agak ragu karena banyak-banyak lisensi dua lisensi yang semacam emotekan-emotekan seperti itu itu kan kurang hajim di masyarakat gitu dan saya takut malah jadi kayak masalah gitu kalau saya lapor atau saya kan dan saya dan saya bertanya sepert apa keboleh saya itu sekedar banyak-banyak sedekah gitu atau mengeluarkan uang gitu untuk mana bos ini gitu nah coba nanti dipastikan dulu itu secara izin bagaimana saya belum memahami kalau itu tidak diizinkan berarti tadi sebenarnya ini dari penggunaan harta yang tidak seling gitu ya sudah kalau begitu dia cuci harta tadi cuci harta tersebut dianggap sebagai sedekah dari orang yang punya kepemilikan tadi wallahualam ya mungkin cukup ya terus ya nanti tanyakan dulu dicari dulu keterangan resminya ya satu lagi dari zoom silahkan nah ustad anda bacakan pertanyaan via chat ya assalamualaikum ustad waalaikumsalam warahmatullahi misalnya kita sebagai pemasok barang bagi suatu perusahaan ketika pemberiarkan oleh perusahaan tersebut kita bawa hadiah uang dari sebagian pembayaran tersebut bagi-bagi keadmin atau orang-orang yang berkaitan dengan transaksi kita ketika memasuk barang tersebut dengan tujuan orang-orang semua senang kalau kita yang menjadi pemasok apakah ini boleh apakah ini termasuk suap atau sogok jazakumullah hayran lalu-lalu nanti dilihat dulu statusnya yang diberi ini orang-orang yang seperti PNS atau tidak kalau ini pegawai swasta mereka masih bisa minta izin ke atasannya atasannya diberitahu ini kami dapat uang semuanya ini ini ada si A yang berlangganan dengan kita dia beri kepada pegawai satu ruangan ini dia masih bisa lapor kalau pegawai swasta tapi kalau PNS tidak bisa ini PNS yang jadi masalah berarti satu lagi pertanyaan selanjutnya bolehkah pelaku riba menjadi imam sholat di masjid sah itu dosanya dosa dia sendiri dia kalau menjadi imam sah kalau pakai kaedah man suhat sholatu suhat imamatu ini kaitan dari Syekh Ibn Uthaymin siapa yang sholatnya itu sendirian sah maka ketika jadi imam juga sah dan ulama syafi'i itu katakan untuk jadi imam punya syarat-syarat yang penting ya dia itu islam kemudian syarat paling penting ya sholatnya benar diantara sholat yang benar itu kalau dalam masyid syafi'i dia harus seorang yang bukan ummi karena dia di depan kan dia bukan ummi ummi itu apa ummi itu tidak bisa baca al-fatihah dengan benar kalau bisa baca al-fatihah dengan benar berarti dia itu bukan ummi jangan sampai yang imam ini gak bisa baca al-fatihah dengan benar makmum benar baca al-fatihahnya ini gak boleh dia berarti jadi ummi di depan seorang yang lebih bisa baca al-fatihah nah tidak boleh seperti itu jadi harus bisa baca al-fatihah syaratnya cuma ini tidak dari sisi perbuatan orang tadi ya Kecuali dia orang kafir Yang orang kafir Tidak bisa jadi imam untuk Para makmum yang muslim Baik saya beralih dulu ke Whatsapp silahkan Stad bolehkah Stad bolehkah sebagai reseller Barang langsung dikirim oleh supplier Tapi uang masuk ke saya terlebih dahulu Nah itu dia dropshipper Berarti gak punya barang Dia cuma bisa mempromokan saja Dan harus mengakui kalau dia tidak punya barang Itu baru dibolehkan Bolehkah mengambil hadiah giveaway Dengan syarat pemenangnya harus benar Dan tercepat menjawab soal yang umum Nah ini masalahnya Give away Ada soal yang mesti dijawab Yang saya masih ragukan disitu Jadi baiknya tidak diikuti Kalau giveaway nya cuma-cuma saja Cuma Nge-like Subscribe, follow Atau Dia kasih komentar Iya saya mau Begitu Atau dia tag teman-temannya Cuma-cuma gitu Cuma-cuma ya Bukan suatu perlombaan Untuk jawab sesuatu Kalau cuma-cuma saja Tidak masalah Ya Allahuakbar Terus Ijin bertanya Jika ada seorang akwat Dulu dalam bekerja Dia mengambil harta milik Perusahaan Orang kafir Dia kemudian bertawabat Tapi lupa Berapa jumlah yang diambil dulu Bagaimana ustad? Berarti dia cuci harta tadi Tapi tidak di Ya karena yang Sedekahkan juga Tidak bisa dinamakan Sedekahkan Sudah dia cuci harta tadi Serahkan pada orang miskin Karena tidak ada bayi turmal Serahkan pada orang miskin Ya terus Baik ada telepon Ada telepon angkat Ya angkat Ya assalamualaikum Ya silahkan pak Dengan pak siapa dimana Bisa fokus ke telepon pak Halo Tidak dengar siaran di Medsosnya Tapi langsung ke telepon Ya langsung Iya Ya monggo silahkan Silahkan pak Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya ustad J Saya akan Ditugaskan untuk Menjadi staff engineer Sip di konsultan Menjubah konstruksi Di kolek Bank pemerintah Iya Iya Nah kemudian Mau tanya bagaimana Hukumnya Sati adana Tantang pemerintah Jadi Dananya memang Karena di awal Harus menggunakan MKC Tantang pemerintah Karena dana itu Memang bertamburan Dalam kemungkinan Tantang pemerintah Terubah meretakan Dari dana pemerintah Tapi Tapi kan tujuannya Untuk bangun yang haram Iya Iya Ini kemarin yang sudah kita bahas Kalau Sesuatu Sudah tahu Niatannya untuk yang haram Maka tidak boleh dibantu Ini kemarin kita bahas tentang Tolong menolong Dalam hal Mu'amalah gitu ya Ada rinciannya situ Di buku Satriwandi ini Kalau sudah ditahu Niatannya Walaupun itu Barangnya halal gitu ya Saya misalnya Kasih uang ke Ke Sodara gitu ya Namun saya tahu Dia bilang Ini uang ini Nanti saya pakai Untuk beli miras loh Ya Sudah Tidak boleh nolong dia Karena tahu niatannya Walaupun uangnya ini Boleh saya kasih Karena sudah tahu Tujuan dia pakai untuk apa Maka kalau Bapak bangun Suatu bangunan Tapi sudah tahu Nanti diproyeksikan Untuk Ya Tempat riba Ya sudah berarti Sudah tahu tujuannya untuk itu Maka tidak boleh Dikuturut serta Cukup Iya Allah ibarif Baik Dari WA lagi Ujim bertanya Ustaz Bagaimana Seharusnya Sodara saya ini Mendapatkan harta Berupa emas 100 gram Emas 100 gram Terus Kalau bisa tidak Memanfaatkannya Lebih baik Walaupun mungkin Masih ada Dari emas ini Ada sisi Halalnya Ada sisi haramnya Waroknya ya Tidak Tidak terima gitu Kalau lihat pembahasan Setriwandi ya Ujung-ujungnya Ada kehati-hatian ya Ada kehati-hatian Ketika bermuamalat Dengan dia Tapi asalnya Kalau tidak diketahui Jelas Halal dan haramnya Boleh dimanfaatin Gak perlu tanya-tanya Ini dari halal atau haram Kalau dia mau Hati-hati saja Tidak pakai Tapi kalau mau Sudah diperoleh Seperti hukum terakhir Tadi dijelaskan Masih halal Seperti Nabi S.A.W. Berumah malah Dengan orang Yahudi Terus dari Terus dari W.A.W. Lagi Ustaz dulu sebelum tahu Hukum OS Berjakan Saya menerima jasa Install OS laptop Sekarang tidak lagi Dan ketika ada orang Yang kurang mampu Minta diinstalkan Bolehkah saya bantu Dengan gratis Atau saya tolak Tolak Kalau dulu sudah tahu kan Berhenti Jadi lanjut lagi Ya sudah lah Yang dulu Biarlah berlalu gitu Tobat untuk itu Benar-benar Allah mengampuninya Sekarang kalau sudah tahu Tidak bantu orang Kemarin kita bahas Tolong menolong ya Tolong menolong dalam Mu'amalat yang salah itu Kalau sudah tahu Tujuannya untuk yang haram Gak perlu dibantu Gak boleh dibantu Kemarin ada 4 rincian kan Nanti dilihat lagi Di video Tolong menolong dalam Jual beli yang bermasalah Di channel Romiso TV Lihat terus Nah telepon dulu Ini telepon terakhir Assalamualaikum Iya Assalamualaikum Iya Fokus ke Waalaikumsalam Bisa fokus ke Telepon langsung Halo Iya bisa fokus ke telepon Munggo Halo Bisa fokus ke telepon Munggo silahkan pak Waalaikumsalam Silahkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa silahkan Saya bekerja sesuai dengan tugas kami Setelah pekerjaan selesai Kami diberi uang Oleh pihak yang berkati Kami proses tersebut Walaupun kami tidak diberi pun Tugas tetap kami kerjakan dengan baik Karena sudah kewajiban kami Semakin cepat kami kerjakan tugasnya Maka akan berdampak laporan kami Semakin baik Ya Ya semisogok Itu hadiah umal Ya semisogok Baiknya tidak dimanfaatin Baik saya beralih ke zoom dulu Terakhir silahkan sesi terakhir Munggo Nah am Anda persilahkan Untuk yang resen Silahkan bapak Okta Silahkan dibuka Nuknya Assalamualaikum Ustaz Ya Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Silahkan Ya Ustaz Saya yang kemarin Sempat terpotong Pertanyaannya Iya Jadi yang kemarin Saya bahas kan Tentang bagaimana Hukumnya Gaji yang didapat Dari lembaga sosial Ya Ustaz Iya Kemarin saya sempat Udah sempat nanya Ke bagian Customer service keuangannya Dia Jadi menjelaskan Kalau gajinya itu Dia disebutkannya Dialokasikan ke Amil Ustaz Jadi diambil dari Program-program Dia sebagian Gitu Ustaz Itu gimana Ustaz Hukumnya Amil dari Program-program Dia sebagian Berarti setiap ada Program Dipotong tuh Dari program tadi Cuman Di sistemnya dia Jadi kayak Ada kode unitnya Atau ada Biaya layanannya Di sistemnya Cuman tanda tanya Dia bisa ngangkat dirinya Jadi ambil Bagaimana Ustaz Mohon maaf Tadi Sempat terputus Cuman saya tanya Dia bisa Mengangkat diri dia Jadi amil Bagaimana Nah itu dia Emang ada Di website Dia transparan Laporan keuangannya Setiap tahun Jadi dia Ngambil Amilnya itu Dari 8 asnaf Itu Ustaz Iya maksudnya Kapan dirinya Mengangkat dirinya Jadi amil Gampangannya gini SK dari pemerintah Mana Dan dia punya Otoritas Dimana Kalau saya Punya otoritas Bisa memaksa Narik Zakat Tadi Dari Orang-orang Yang berat Bayar Zakat Saya akui Itu Baru dia Bisa Namun Kalau cuma Nongkrong Saja di kantornya Orang datang Kesitu Kemudian Nanti dia Salurkan Dia pekerjaan Masih belum Sempurna Tuh Dia bisa Narik Harusnya bisa Narik Seperti tadi Ibnu Lutbiah Yang kita sebut Kisahnya disini Dia narik Suruh dia Kamu tarik Dari orang-orang Yang kena Zakat Namun Sayangnya Dia dapat Uang tips Apa Uang tips Ini kayak Pajak Jadi Sering itu Ada Kalau dalam Pajak Bisa Dikurangi Ditakutkan Zakat Dia tarik Nanti Dikasih Tips Zakat Ini yang seharusnya Bayar sekian Bisa dikurangi Karena ada Tips Tadi Itu Masalahnya Sehingga jadi Masalah Ibnu Lutbiah Pertanyaan Pentingnya itu Kapan Dia diangkat Jadi Amir Zakat Siapa Yang mengangkat Emangnya Pekerjaannya Apa Dia bisa Memaksa Enggak Kalau ini Terjadi di Saudi Saya akui Iya Kalau di Saudi Amir Zakatnya Sudah ditunjuk Khusus Oleh Kerajaan Bisa Ngoprak Ngoprak Bisa Maksa Maksa Pedagang Pedagang Yang belum Bayar Zakat Bisa Disegel Tokonya itu Ditarik Izinnya Kalau tidak Bayar Bahkan Ada Polisi Amar Ma'ruf Naimungkar Di sana Untuk Maksa Seperti itu Itu Baru saya Akui Kalau negeri kita Saya masih Nganggap Yang Ngurus Zakat Sebagai Pekerja Sosial Sehingga Saran Tidak Dimanfaatin Dari Zakat Tadi Tetapi Dimanfaatin Dari Sumbangan Khusus Untuk Pengurus Zakat Tersebut Karena Kerja Sosial Kerja Sosial Jadinya Cuma Cuma Seperti Itu Saya Gambarkan Gini Aja Coba Kalau Ada Delapan Asnaf Tadi Kalau Gambarannya Pengurus Zakat Itu Dia Ambil Seper Delapan Dari Dari Zakat Yang Ada Zakat Yang Ada Misalnya Dapat Delapan Miliar Pengurus Zakat Sudah Dapat Satu Miliar Bagaimana Memakmurkan Rakyat Yang Sudah Miskin Yang Lebih Banyak Kok Yang Lebih Makmur Nanti Pengurus Zakat Satu M Coba Lihat Dapan Miliar Zakat Satu M Itu Untuk Pengurus Zakat Saja Ya Saya Boleh Lihat Cara Hitungnya Mudahnya Kayak Gitu Kalau Dia Dapat Seper Lapan Dari Lapan Misalnya Zakat Yang Masuk Seperti Itu Memakmurkan Orang Miskin Ada Tanya Besar Mereka Makmur Miskin 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 Dibagi Dibagi Lagi Ini Ada Dana 7M Tapi Dibagi Untuk Seribu Orang Dapat Cuma 50 Rupiah 50 Rupiah Ini Memakmurkan Apa Padahal Zakat Kalau Diberi Zakat Itu Harusnya Bisa Memakmurkan Untuk Kepentingan Dia Satu Tahun Kalau Di Saudi Itu Bos Bos Yang Punya Kewajiban Zakat Dia Tanya Sama Anak Buah Itu Kamu Misalnya Orang Indonesia Yang Kerja Di San Belum Mencapai UMR Gajinya Sudah Besar Tapi Belum Mencapai Tanya Kamu Kebutuhannya Apa Dalam Setahun Ini Ini Kebutuhannya Saya Punya Kontrak Rumah Ini Punya Ada Biaya Anak Saya Yang Harus Saya Keluarkan Biaya Ini Nah Dipenuhi Kekurangan Tadi Cukup Untuk Dia Setahun Sehingga Dari Zakat Ini Ini Nutupi Kekurangan Dia Yang Belum Mencapai Gajinya Belum Mencapai UMR Tadi Belum Mencapai UMR Ditupi Itu Dan Zakat Ini Cuma Diberikan Pada Pegawai Muslim Saja Padahal Orang India Yang Mungkin Beragama Hindu Ada Selain Di Mekam Madina Masih Dipolehkan Mereka Akhirnya Tertarik Pada Islam Tertariknya Gimana Bung Saya Tetap Dalam Agama Saya Yang Kafir Ini Saja Gaji Saya Gak Naik Naik Saya Cuma Dapat Seperti Ini Mending Saya Masuk Islam Saya Masih bisa Dapat Zakat Tadi Kekurangan Saya Masih bisa Ditutupi Memangurkan Kebutuhan Orang Bagaimana Rakyat Bisa Makmur Coba Direnungkan Aja Saya Ceritakan Kayak Gini Karena Saya Tahu Sendiri Keadaan Orang Bagaimana Yang Dibawa Bawa Bawa Biasanya Nyalurkan Juga Kita Gak Pernah Main Potong Sama Sekali Sudah Bagi 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 Kita Cari Penghasilan Sendiri Kerja Bisnis Jual Apa Gitu Gak Usahlah Makan Harta Dari Orang Miskin Miskin Gitu Ya Tapi Ustadz Ini kan Setelah Saya Lihat Laporan Keuangannya Dia Emang Bukan Murni Dari Zakat Dia Juga Alokasikannya Dari Dana Seperti Inflak Terus Kayak Wakaf Dan lain Sebagainya Yang Dimana Yang Itu Tadi Di Sistemnya Itu Dia Ada Biaya Layanan Tersendiri Ya Kalau Itu Bisa Gitu Namun Tidak Boleh Potong Dari Zakat Dia Gini Kalau Orang Datang Misalnya Mau Bayar Zakat Ini Ada Biaya Layanan Nah Biaya Layanan Berarti Untuk Yang Zakat Tadi Zakat Zakatnya Tidak Boleh Dipotong Zakatnya Orang Beli Satu M Gitu Ini Zakat Saya Satu M Sudah Satu M Untuk Orang Orang Miskin Biaya Layanan Sendiri Minta Biaya Layanan Ini Pak Maaf Ini Biaya Layan 50 Ribu Aman Itu Ini Untuk Mereka Namun Kalau Misalkan Tercampur Gitu Ustad Masih Diperbolehkan Jadi Dia Tercampur Sama Dana Dari Zakat Juga Dari Biaya Layanan Infop Juga Masih Belum Jelas Disitu Tercampur Masih Belum Jelas Iya Jatuhnya Disedekahkan Apa Cuci Harta Apa Jatuhnya Kita Sedekahkan Sedekahkan Karena Itu Sebenarnya Harta Orang Miskit Bukan Amil Yang Angkat Dirinya Amil Baik ya Cukup Ya Saya rasa Cukup 645 Ini Mudah-mudahan Ada yang Kurang Nanti bisa Tanyakan Besok Sabtu Dan Ahad Saya Buka Sesi Pertanyaan Juga Walaupun Saya Nanti Siaran Langsung Dari Masjid Nanti Saya Usahakan Tetap Jawab Pertanyaan Ya Mudah-mudahan Sabtu Ahad Kita bahas Kita Puhar Dari Buluh Gelmar Tentang Bersuci Masih Lanjut Membatal Wudhu Nanti Akan Dikirim PDF Nya Juga Pelajaran Ini Insyaallah Baik Demikian Kita Cukupkan Datuk Dengan Doa Kabratul Majlis Assalamualaikum Walaikum Assalamualaikum Sampai Sampai Terima kasih.